Hey yo, welcome back sekarang minggu ini dan di video kali ini udah lama gak bikin video, kemarin-kemarin cuma bikin video short saja saya lagi fokus di tiktok dan gak tau kenapa pengen banget bikin video untuk youtube yang long video lah jatuhnya lah ya karena kemarin video short terus, nah terus gue mau bikin gitu apa, kayak bikin, kayaknya gue belum pernah ya bikin video video tentang, bukan tuh, apa ya, kayak tema, apa, yang eyeshadow agak hitam tuh, smoke, smoke ya gue perhatiin kayaknya belum pernah deh gue, apa namanya, bikin video smoke eyes, smokey eyes gitu kata-kata kan warnanya yang agak merah, terus ada yang warna, pokoknya yang warna-warna cerah lah, gak terlalu yang, sampe yang smokey eyes banget gitu nah di minggu kali ini gue mau coba nih, ya semoga aja berhasil ya, yuk kita lanjut aja ke tutorialnya jadi gue mau pake foundationnya dulu, ini gue udah set up semua untuk base foundationnya nah sekarang gue mau pake foundationnya dari Makeover Power Stay, ini gue baru beli karena kemarin tuh udah habis kemarin tuh gue pake yang Maybelline, nah sekarang gue mau coba yang Makeover nih, ini kayaknya yang baru ya baru tahun ini keluar, tahun lalu untuk keluar nah karena ini lagi mau bikin smokey eye, di atasnya aku mau langsung aja pakai si ini, siapa ya? siapa nama lu? eye shadow jadi eye shadow tuh gue mau pake dari SoColor jadi ini tuh gue pernah, itu tinggal dikit ya kok color gue nih, udah kosong begini gak ada labor amat lah ya ya gue jarang pake, tapi kali ini pake ya itu-itu aja gitu, ini udah kosong untuk warna yang awalnya, biasanya gue mau pake warna yang terang agak terang dulu jadi biar dia itu, pertama ada shadingnya, terus yang kedua, kita akan estetik hehehe, ngeliat dagu gue nih, ya gue wala-wala nah biasanya itu kalau untuk yang pertama itu tuh, gue mesti pake yang agak begini, brushnya jadi karena kita mau yang terang dulu, jadi kita mau pake yang warna yang warna yang ini oke, warna yang agak tenang dulu jujur kalau untuk SoColor ya, sebenarnya tuh gak terlalu, apa lah, blended banget lah ya jatuhnya tuh, dia tuh mesti banyak ya gue akuin, SoColor tuh emang not my type banget untuk, apa namanya, eyeshadow gitu ya waktu itu kan cuma-coba aja, karena gue juga, sebelumnya gue pernah review kan sama temen gue SoColor yang possibilities quality emang lumayan gitu, walaupun ya, ya lumayan lah gitu-gitu tuh mahal ya, kalau yang ini kan biasa ya, gue gak tau ya, memang karena ada uang ada kualitas atau memang semua SoColor tuh ya, baik aja gitu seharusnya sih, apa ya, gak tau deh, udah kita fokus aja dulu liatkan gak sih warnanya, karena gue pakenya warna yang agak terang ini ya kayak krim-krim gitu gue gak boleh terlalu lama nih ngomong nanti video gue terlalu lama bosan kalian nonton, gak ditonton lagi aduh-aduh-aduh mungkin udah nih, gak kelihatan lah warnanya eh Dena, 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 gue mau mix lagi nih guys, mix lagi dengan warna ya, ini ini nih, katanya gak sih, harusnya katong ya ini sih kelihatan ya, kalau di kamera, harusnya sih kelihatan guys cuman memang gak terlalu overpower warnanya, ya memang gue mau begini gitu jangan terlalu overpower warnanya, karena kan ini masih base, base-nya ya nah abis itu gue mau campur lagi nih, ini kan ini udah nih kayak warna kulit tapi agak warna cukup gitu terus gue mau ambil yang warna agak gelap terus langsung deh gue pake yang cocoa face jadi gue dari kakau juga yang possibilities oke nanti ada campuran warna hitam juga, tapi ini kita mau campur warna cukup karena kalau ini ala gue ya, kalian mau seperti apa, ya terserah kalian nah ini kan ala gue, jadi gue agak terang dulu terus gue bagian sini di bagian sini gue, oke jadi dia penuhin dulu penuhin di sini terus gue blendnya sampe sini sampe yang garis sini dong nah ini ada garisnya nih ya ini garis tengkorak mata disini nah itu biasanya gue sampe situ nah itu biasanya gue sampe situ terus gue base-nya tuh kan ini udah nih ya gue tuh biasanya ubinnya pasti warna yang agak item-item gitu ya tapi jangan perlu hitam ya guys ya itu boleh sih maksudnya hitung banget tapi gue sih disini biaya hitung dari di daerah sini di daerah-daerah sini baru nanti agak ke atas so sebelumnya terus Terus gue mau pake yang warna agak gold, agak glam gitu, biar glam, jadi gak ngorak-ngorak banget. Jadi gue tetap pake yang warna ini, yang champagne. Jadi gue kasih disini. Girls, look at that. Look at that. Terus kayak mau yang doin-doin gitu kan, jadi smokey eye tapi laga-lagak doin gitu kan. Jadi kalo doin-doin biasanya kan keliatan ya, apa sih tuh matanya. Jadi kita mau coba pake acara-acara doin. Doin. Jadi biasanya gue pake yang warna agak gelap, tapi yang warna coklat lah. Coklat. Terus kalau yang coklatnya mau main aja, yang penting agak gelap. Terus kalian jaringit gini. Jadi keliatan ini. Gini ya. Kalian taruh lah. Ah, gobert. Bikit aja. Gede banget ini ya. Sih kantung mata gue makin tebal gitu. Terus biasanya kasih glitter. Nah, glitternya ini gue pakai Luxe Prime Terus kalian taruh deh Di bawahnya Terus karena gue gak punya warna putih Terus disini kasih mata warna putih Gue gak ada eyeliner warna putih Jadi gue akan mix aja dengan yang warna yang ada Seperti ini Terus gue sekarang mau bikin alis juga Kan udah mulai sangat jadi ini Ini juga udah jadi Abis itu gue mau taruh si alis One, two, three Tadah Sudah jadi Jadi untuk bulu mata alis bawahnya, sekarang kita mau bikin bulu mata palsu yang buat di bawah. Nah, biasanya yang tuh kayak gini, ini satu di sini, satu, terus di sini, di sini, dan di sini. Nah, terus, garis, 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 garis. Di sini. Kan. Kan, jadi kelihatan agak ada kelihatan. Bari ini, ini, nama di sini nggak kelihatan banget kan, ini kelihatan ada bulu mata palsunya kan. Padahal mah ini, ini. Hasil dari eyeliner. Tarik satu. Tarik dua. Tarik tiga. Tarik, Mang. Tarik. 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 Satu. Tarik. Tarik. Brushnya, aku kan ada double chin gitu ya, jadi aku mau coba untuk menghilangkan dengan cara cepat efektif. Coba, nah, nah kan, ini sama ini beda ya. Gue udah gini, gue udah gini, beda kan. Nah, ga terlalu klaten lah. Tadah, and this is the result guys. So, how do you think, how do you think? I think I look fine, I look good, and I look sexy. So, gimana guys menurut kalian? Smoky eye featuring Doyen. Jadi begini hasilnya. Kayak lucu gitu ya. Kayak, gimana ya? Kayak seneng aja gitu ngeliatin gue ya. Bram look good, because not sexy, karena warnanya merah gitu. Terus rambutnya tuh kayak gimana? Gue gak apa-apa ini. Tadi kan kamu diker. Terus kayak agak bulan-bulan, terus gue gacang-gacang aja. Terus jadi kayak gini gitu, jadi kayak lucu gitu. Terus perpaduan dengan baju warna hitam. Oh, mencari deh sesuai. So guys, this is the end of video. How do you think? I really hope you guys enjoy. Semoga menginspirasi cara bermakeup kalian. Tambah-tambah ilmu, yuk. So, this is it. This is it. This is it. This is it. Apa sih lu kira para kvindis? This is it. See you guys, bye. Bye. Eh, jangan lupa ya. Click subscribe, click like. Bantu support-support.